Politik Luar Negeri Mu'awiyah Dalam kebijakan politik luar negerinya, Mu'awiyah menerapkan kebijakan yang sama seperti politik dalam negerinya. Ia merumuskan beberapa landasannya yang rinci dan sejumlah prinsipnya yang baku di suatu negara yang wilayahnya kian meluas. Sehingga, di samping semenanjung Arab mencakup Irak, seluruh daerah negara Persia, Sasan, negara Syam, dan negeri Mesir. Negeri-negeri itu sebenarnya telah ditaklukkan di era Abu Bakar, Umar, dan Uthman dalam waktu singkat. Pasalnya, umat Islam sejak era Abu Bakar sudah terlibat konflik dengan dua negara adidaya pada masa itu, yakni Imperium Persia dan Imperium Romawi. Adapun Imperium Persia dapat dihapuskan kaum muslimin dari peta dunia. Dinasti Sansan yang berkuasa di Persia pun ditumpas semenjaga raja terakhirnya, Yazderget III, terbunuh pada tahun 31 Hijriah, tepatnya di era Uthman. Sedangkan Imperium Romawi Bizantium, beberapa wilayah strategisnya di timur, seperti negeri Syam dan Mesir, dapat ditaklukkan kaum muslimin. Namun, pemerintahan-pemerintahan Romawi Bizantium lainnya di Asia Kecil, Eropa, dan Afrika Utara masih eksis dan belum ditaklukkan umat Islam. Sebab operasi penaklukan berhenti pada akhir-akhir era Uthman dan sepanjang era Ali, akibat Turhara dan Perang Saudara. Mungkin banyak orang memprediksi bahwa pasca stabilnya kekhalifahan, Muawiyah akan memulai kembali berbagai operasi penaklukan. Kenyataannya, ia tidak memperluas penaklukan secara signifikan, tidak seperti di era Khulafa Ur-Rusheddin. Hal itu bukan berarti kelelayannya, melainkan justru menunjukkan kehati-hatian dan perhitungannya yang cermat, serta pemahamannya akan situasi dan kondisi secara realistis. Artinya, ancaman militer Persia sudah lenyap. Hal yang perlu dilakukan adalah memperkokoh wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan, sekaligus menumpas berbagai pemberontakan di sana-sini akibat fanatisme kebangsaan. Sejumlah kepala daerah bekas-bekas wilayah Persia ini dari satu sisi. Sedangkan, dari sisi lain, Muawiyah bertanggung jawab menyebarkan da'wah Islam di antara warga Persia agar mereka merasakan betul ajaran-ajaran Islam, baik yang bersifat spiritual maupun material. Untuk merealisasikan kebijakan ini, Muawiyah sengaja menempatkan puluhan ribu keluarga Arab di daerah-daerah ini, terutama di Khurusan. Dengan cara ini, diharapkan asimilasi perkawinan dan akulturasi antara masyarakat Arab dan Persia menjadi jalan penyebaran Islam, serta bahasa dan kebudayaan Arab. Apalagi, orang-orang Arab tersebut adalah para sahabat yang masih hidup serta para tabiin. Kendati demikian, Muawiyah tidak lalai menjaga dan mengawasi wilayah-wilayah perbatasan atau Persia. Maka, berbagai serbuan dilancarkan Muawiyah ke Front Sin, hingga menyentuh negeri-negeri kawasan Transosinia sebagai pendahuluan bagi fase-fase penaklukan berikutnya. Strategi dan kebijakan politik Muawiyah di dengeri Persia ini dijalankan para wali kota Irak, terutama Abdullah bin Amir, Al-Nugirah bin Shouba, serta Ziyad bin Abu Sufyan dan Ubaidillah putranya. Dengan demikian, Muawiyah sanggup memperkokoh berbagai penaklukan sekaligus menyebarkan ajaran Islam, sehingga rakyat lebih merasa tentram di bawah naungan pemerintahannya, daripada andaikan operasi penaklukan dan perluasan luar negeri digenjarkan dalam situasi dan kondisi tersebut. Strategi dan kebijakan ini mencapai kesuksesan dan membuahkan manfaat di sayap timur negara Islam. Sementara sayap baratnya, yaitu negeri Syam dan Mesir, yang berhadapan langsung dengan Imperium Romawi-Bizantium, mendapatkan perhatian serius dari Muawiyah. Lantaran dua faktor penting. Pertama, dekatnya negara Bizantium dengan sayap ini. Juga dengan Damascus, ibu kota kekhalifahan. Kedua, masih ada bahaya dari negara Bizantium yang mengancam daerah-daerah perbatasan umat Islam. Di samping itu, Muawiyah yang sudah lama memerintah negeri Syam sebelum menjabat sebagai khalifah, tentulah sangat berpengalaman dalam berinteraksi dengan Bizantium. Ia benar-benar mendalami berbagai tujuan dan agenda politik mereka. Itulah sebabnya, ia memfokuskan sebagian besar potensinya untuk menghadapi dan menghentikan laju mereka di perbatasan, terutama di bedan perairan. Armada Islam yang susah payah dibangun Muawiyah sejak masih menjadi kubernu Syam, memiliki andil besar dalam menghadapi Bizantium. Itu menjadi rangkaian operasi angkatan laut. Sampai-sampai, setiap tahun dalam catatan sejarah Aptobari, pasti membahas aneka penyerbuan di lautan. Angkatan laut umat Islam juga berhasil menguasai banyak pulau di perairan timur laut Mediterania, seperti Pulau Siprus, Rhodes, Kreta, dan Arwad. Bahkan, Konstantinopel sendiri yang merupakan ibu kuota negara Bizantium. Tidak luput dari serangannya, armada umat Islam mengepungnya lebih dari satu kali. Tekanan ini memaksa Bizantium mengambil posisi bertahan dan menghentikan serangan-serangan mereka. Seiring dengan kebijakan politik dan strategi Muawiyah dalam menekan negara Bizantium, berbagai serangannya juga dilancarkan ke Afrika Utara dengan menjadikan Mesir sebagai pangkalan militernya, hingga berhasil menaklukkan Ifriqiyah atau wilayah Tunisia sekarang. Uqba bin Nafir pun berhasil mendirikan kota Kayurawan pada tahun 50 Hijriah untuk dijadikan pangkalan militer dalam serangan ke seluruh Afrika Utara. Kesimpulannya, selama kurang lebih 20 tahun, Muawiyah berjihad memperkokoh sendih-sendih negara, menemarkan keamanan dan stabilitas di seluruh wilayahnya, menjaga dan memperkuat perbatasan-perbatasannya. Bahkan, memperluas perbatasan-perbatasan itu selama memungkinkan membendung serangan-serangan musuhnya, serta mempertahankan kejayaannya di mata para musuh itu. Demikianlah Muawiyah mewariskan negara yang kuat, disegani kawat dan ditakuti lawan kepada khalifah selanjutnya. Bagaimana menurutmu semoga dapat menambah wawasan Anda? GNN Indonesia